Assalamualaikum kali ini aku mau membagikan sedikit ilmu yang aku punya tentang step by step paes ageng pakem terutama untuk jahitan mata dan paes untuk mencari titik tengah pertama itu tiga jari dari ketendian alis kalau dicari kali tengah aku dan tandai titik dulu lalu kita ukur tiga jari untuk pembuatan oke tutup dulu sebenar karena proses belakangnya kita pake stand gak pake personil untuk paes jogja paes ageng itu ukurannya tiga dua setengah oke diinget-inget ya tiga dua setengah untuk ukuran jogja paes ageng setelah itu setelah itu disamakan kanan dan kiri agar simetri sisanya harus sama untuk kali ini oke lalu kita menuju pembuatan jahitan mata untuk kali ini proses pembuatan jahitan mata pertama kali kita bentuk menggunakan pensil alis berwarna coklat oh iya oh iya akan banyak tutorial lagi yang akan aku bagikan ke teman-teman dan btw buat kalian yang udah subscribe terima kasih dan yang belum subscribe segera subscribe biar gak kelewatan tutorial apa yang akan kita sharing-sharing kedepannya selamat guys nah untuk bagian yang kurang rapi langsung bisa dirapikan ya gak usah nunggu nanti-nanti bisa langsung dirapikan dihapus agak katerban oke kita bentuk kurang supaya lebih cantik buat teman-teman yang belum follow ig kita ig kita official ada adernajwa dan adrosisaksesw untuk official instagram dari kami buat teman-teman yang mau ngikutin via instagram juga ada beberapa cuplikan tutorial yang kita share nanti oke kita pertegas dulu ya garisnya supaya tegas untuk mempermudian menggambar bagian bawah agak di tarik kulitnya oke biar gak menggelembung ya oke lalu kita bentuk menuju ke tadi bawah penitis tadi ya pas pertengahan antara penitis dan gode oke kita tarik garis lurus total rias paes ageng ini yukya paes ageng memang membutuhkan tingkat kesabaran yang lebih tinggi selain tingkat kesulitan ada pada jaitan mata tingkat kesulitan paes ageng juga ada pada saat teknik pemasangan prodong karena emang ekstra hati-hati dan harus ekstra tahan makuas ya oke oh iya untuk kelengkapan kalian juga harus mempunyai pensil alis stok banyak untuk total rias subjabest ageng ini karena memang banyak menggunakan pensil alis kan jadi selalu ada satu yang patah kalian bisa langsung ganti gak usah harus merauh dulu jadi sudah ada stok ganti ganti disini kita pertegas lagi ya garisnya nah supaya gak ngambang kita pertegas di garis oke kita tengok yang satunya belum ya selanjutnya kita koreksi lagi bagian-bagian yang kurang rapi langsung kita rapi-rapikan ya dihapus pakai eye remover untuk memudahkan supaya kulit pengantin atau kulit model tidak terlalu sakit oke ini sebelah kiri sudah kita gambar kita mulai gambar yang sebelah katanya buat teman-teman yang belum follow instagram official kami ini bisa follow ya di at rnajwa dan at rosy success wu untuk pembuatan jahitan mata yang dikelopak pun juga sama ya kalau dirasa susah bisa agak ditarik kelopaknya biar gak menggeleng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sama ya kita juga tarik dari seluruh mengarah ke perbatasan gudet dan penutis di tengahnya Terima kasih telah menonton Oke, kita cek lagi ya Masih ada yang kurang apa enggak Oke, buka mata Tengok kanan, tengok kiri Untuk mengecek ya Oke Masih ada yang kurang rapi atau cukup Selanjutnya Dari tadi kita Bentuk pakai pensil alis Kita timpa tadi garis yang Sudah dibentuk pakai pensil Dengan foundation Dan dengan kuas kecil Seperti ini ya Bentar, harus pelan-pelan Dan ekstra sabar Disini untuk fondi-nya Aku pakai dermacolor Nomor D4 Oke, ini ya Penampakannya dermacolor D4 Harus benar-benar hati-hati Dan bagaimana kuasnya itu Tidur Dia harus bersediri Kalau tidur Bisa-bisa dia jadi kurang rapi Kanan-kiri Oke, proses gini itu Aku tanpa nafas Jadi, ambil nafas ketika aku Kalau di fondi tadi Di dermacolor itu Aku kiri curang bernafas Karena nafas Ketika kita bikin garis Sambil bernafas Itu pasti goyang Kalau ada yang kurang rapi Langsung dirapikan ya Sekarang kita bikin list Untuk kulian akhirnya Masih Tetap Masih sama Pakai fondi tadi ya Yang dermacolor Dermacolor Nomor D4 Oke, kalau agak susah Agak ditarik ya Ditarik Nah Supaya lebih Tarik Di mundur Ini bisa rapi Nah, harus ekstra Pelan-pelan Oke, lalu kita isi Bagian-bagian bilirnya ya Itu full Tertutup Foundation Bagian depan ini juga ya Ditutup Full foundation Pakai kuas kecil dulu Biar aman Black red sana Black red sini Seperti biasa Untuk memudahkan Pengerjaan Ditarik ya Biar kenceng Jadi gak goyang Hasilnya gak goyang Pelan-pelan Sabar Nah, kalau untuk bagian luarnya Agak cepat Gak apa ya Untuk bagian luarnya Dikasih fondi juga Oke, kedua mata sekarang Sudah tertutup Untuk garis Pencilnya tadi Sekarang kita aplikasi untuk foundation Kali ini aku pakai foundation dari Oima Hair Oke, kita penghasilkan foundation Untuk pengantin paes ageng Pak gem Itu diperbolehkan menggunakan shading ya Kalau shading, contour itu boleh Contour coklat, highlight, putih itu boleh Yang tidak diperbolehkan blush on Baik blush on dalam Maupun blush on luar Itu tidak diperbolehkan Oke, kita blending-blending Sambil olahraga ya Olahraga ya Blending dulu Blending dulu Oke, biar ngeblend Biar benar-benar warnanya Membaur ya Lalu ini untuk pemberian highlight Highlight putih Di area degu Tengah hidung Sama bawah mata sedikit Tapi tidak mengenai jahitan mata Hanya di area fondi Bagian dahi juga kita kasih ya Sekarang tengok kanan Tengok kiri Setelah diberi fondi dan contour Gihitan matanya Terlihat tampak jelas Kata area Vulganya sudah dikenang Lalu disini kita beri Pakai bedak tabur Ini aku pribadi Pakai bedak tabur Punyanya kreolan Yang seri TL11 Dia langsung Set Bisa kenceng Di dua kreolan Yang ini yang TL11 Kalau tadi Untuk kreolan TL11 Aku gunakan di area highlight Yang putih Untuk area full face Aku pakai Ultima Yang golden beige Untuk bedak pengantin face Ageng pakem Agak ke puning-puningan ya guys Disini untuk bedak padat Aku pakai Run Run Nomor 11 Penggunaan Run Nomor 11 Juga masih Sama ya Di area-area Highlight Yang putih Tadi Untuk full face Aku pakai bedak padat Run Masih sama Run Nomor 23 Untuk full face Selanjutnya kita beri kontur luar ya Untuk mempertegas konturnya tadi Kontur luar ini aku pakai punya Anastasia Nah Untuk bagian jahitan mata yang tadi tidak tertutup oleh 4D Kan terkena bedak tabur dan bedak padat Kita bersihkan pakai eye makeup limo Biar lebih cepat ya Lebih cepat dan lebih tegas menghilangkan bedak-bedak Hati-hati jangan sampai terkena jahitan mata bagian tengah ya Karena kalau terkena bagian tengah Eye makeup limo Itu kan mengandung oil Jadi bisa-bisa geser Fondinya Jadi harus benar-benar Oke list bagian atas juga Jangan lupa ya Harus bersihkan juga Tata eye makeup limo Ganti cotton bud kalian Kalau direses sudah hotline atau sudah kena bedak Kenapa? Karena yang ada nanti malah merusak listnya Jadi kayak ada serat-serat sebu bedaknya Jadi mendinglah ganti aja pakai yang baru Alis bagian luar juga ya Ini untuk barisnya tadi Yang ke pertengahan godek dan penitis juga tadi bersihkan Kita menuju ke alis Alis penjangan rangka Arah puncak rangka menuju ke puncak penitis Dan arah rangka yang bawah Itu menuju ke pangkal penitis Lalu disamakan Tingginya sudah pas sama atau belum Oke ini untuk setelah proses pembuatan alisnya Tengok kanan, tengok kiri Sekarang kita mengaplikasikan eyeliner ya Dan sekarang ini aku pakai punya nyamai gelin Maskaranya pun aku juga pakai punya nyamai gelin Oke Karena tanpa memakai bulu mata bawah Jadi untuk bulu mata bawahnya kita pakai maskar aja Sekarang kita membentuk untuk garis bibir Untuk lip linernya Aku pakai punya nyamai gelin Berikutnya untuk isian dalam bagian kanan dan kiri Sudut bibir aku pakai sepura Ini untuk aplikasi yang pakai kuas Dengan lipstick sepura Warnanya ada sedikit tua ya Karena untuk pengantan face agak pakem Warna lipstick yang merah siri Ini aku timpa pakai Punyanya sepura juga Tapi yang lip creamnya ya Oke setelah lipstick Tengok kanan, tengok kiri Mbak model Oke Sambil kita koreksi Masih kurang apa Ini untuk perona pipi Nggak pakai ya Kita nggak pakai perona pipi Nggak pakai blush on Baik dalam maupun foldernya Sekarang saatnya membentuk face Pertama-tama aku bentuk nunggulnya dulu Ukurannya 3, 3, 2,5 untuk face agak Dan akhirnya jadi Face berikutnya yang dibentuk adalah penitis Oke kita bentuk titik dulu 3, 3, 2,5 untuk face agak ukurannya Don't forget Oke kita bentuk penitisnya Oke untuk sisi sebelah kiri Sudah jadi ya Sekarang kita bentuknya ke kanan Untuk arah face Jogja face agak itu Mengarah ke buku cuh hidup Proses pemolesan pidi Pidi Kali ini aku pakai penyanyi ayu nora imascus Untuk bagian tepinya sangat hati-hati ya Biar tidak merusak makeup Disini aku memakai prodoh Dia yang masih lembaran Jadi serbuk kemas yang dipipihkan Lalu dipotong-potong Terus lagi butuh warna Untuk bagian tepi ini kita potongnya Produknya warna emasnya tuh ciamik banget Kalau menurut aku sih Dan untuk makeup-makeup pengantin pun Bunda Ratna juga selalu menggunakan Produk yang kualitas ini Setelah dipasang prodoh pinggiran Jangan lupa kita pasang kinjengan ya Kinjengan disini juga aku pakainya Dari potongan prodoh tadi Yang prodoh lembaran Dipipihkan Bukan pakai grenjeng Ini ya Apa ya namanya grenjeng rokok Kan ada tuh Contoh mempermudah pakai grenjeng rokok Kalau kita sih enggak kita Pakainya tetap Produk asli Produk lembaran Ini setelah dipakaikan sambolnya Jangan lupa untuk paisageng pakem Tidak memakai perhiasan sumping Tapi pakainya sumping daun kates Untuk daun katesnya sendiri Ada pidi, plodo, dan ketep Kalau yang masih bingung ketep Ketep itu semacam payan Tapi berwakna Oke inilah Paisageng pakem Aku yang masih belajar Dan miskin ilmu ini Udah berani membagi Dan sharing-sharing Tentang apa yang aku punya Jadi ada pun nanti Masukkan Kritik Saran Bisa ya Dimasukin aja di kolom komen bawah Jadi bisa aku belajar lagi Kedepannya Supaya bisa lebih baik-baik Ya Segini dulu Untuk sharing ilmu yang Dari aku yang miskin ilmu ini Semoga bisa sedikit membantu kalian Bisa dipakai untuk ujian Ujian UJK ya Kalau kita untuk perhiasan Ini kan ada ujian UJK Nah bisa juga dipakai Untuk lomba-lomba Yang mengatasnamakan Akem Kalau modifikasi Udah beda lagi Kita udah main eyeshadow Main blush on Boleh pakai shimmer sana-sini Tapi kalau untuk akem Kita shimmer secukupnya aja Blastlight tidak pakai Dan untuk eyeshadow juga tidak pakai Terima kasih telah menonton See you bye-bye Bye-bye selamat menikmati